Intro So what's up guys welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys so Dah lama banget gue gak buat video ya Dikarenakan jujur aja beberapa hari nih Peradaan badan gue lemes banget Capean banget kayaknya gak tau kenapa dah Mungkin gue kurang istirahat Sama kurang konsumsi vitamin juga kali ya oke Nah buat kalian juga yang lagi nonton Jangan lupa untuk istirahat yang cukup Sama jangan lupa konsumsi vitamin juga Biar perlu ya Biar gak lemes dan biar gak gampang capek oke So jadi di video kali ini gue akan Buat lagi yang namanya review action figure Yang udah sekian lama gak pernah Gue buat lagi oke Jadi berhubung kali ini Masih seputar Ultraman ya Jadi karena gue akan unboxing dari Action figure Ultraman lagi oke Dan disini gue sudah dapet yang namanya Ultraman Z SAF Alpha Edge ya oke Jadi ini baru aja sekitar Seminggu atau dua minggu yang lalu Gue dapetin dan belum sempet gue review Jadi kali ini kita akan langsung review Keseluruhan dari SAF Ultraman Z Dari Alpha Edge oke Ya jadi bagi kalian yang ingin bertanya Ini pasaran sekitar harganya itu Gue dapet waktu itu sekitar 700 ribu ke atas ya Kalau dibandingkan dengan Ultraman Taiga SAF Harganya jauh lebih di atas ya Lebih di atas dari Ultraman Taiga Jadi dengan kata lain Z ini harganya lebih mahal Daripada harga Ultraman Taiga oke Nah Buat kalian yang kepengen juga Kalian tuh bisa langsung cek aja Di online shop terdekat Atau di toko-toko Action figure terdekat Yang ada di kota kalian oke So kita gak usah lama-lama Gue akan langsung review Yang namanya SAF dari Ultraman Z Alpha Edge oke Simak ini dia videonya oke Oke guys So jadi ini adalah SAF dari Ultraman Z Alpha Edge ya Jadi ini rilis kurang lebih Di awal Januari kemarin Tepatnya di tahun 2021 Awal tahun ini oke Ya jadi dari Bentuknya sendiri Gue liat kayaknya Detailnya Gak diragukan sih Dari Ultraman Z Ini Ultraman Z dari Alpha Edge yang SAF nya Dan kalian tuh bisa dapatkan Di bisa cek di toko-toko Action figure terdekat Atau enggak di online shop Ya guys ya oke Oke jadi gue usah lama-lama Kita langsung buka Ya Oke Ini masih segel Ya belum jadi Belum pernah gue buka segel sekali Kayaknya biar aman Dan gak kejadian Seperti waktu itu Mas Gundala ya Open yang namanya Buka yang namanya Kotak Action figure Sampai rusak gitu Sampai kotaknya sobek Jadi ini agak hati-hati Gue apain oke Pelan sedikit Ya Oke Sabar ya Oke Kita langsung buka isinya Iya Oke Jadi ini dia detail Dari Ultraman Z Sama seperti Ultraman Taiga Yang foam biasa Jadi dia tuh sama sekali Gak ada tambahan apa-apa Kecuali Ada beberapa bagian tangan Itu ada tiga bagian Sama termasuk yang lagi ada disini Itu jadi ada empat bagian Oke Dan disini ada color timer Dari Ultraman Z Yang sudah berwarna merah Jadi bentuknya Bentuk huruf Z ya Seperti A dengan yang ini Oke Ya Jadi seperti yang pernah gue bilang juga Setiap kali gue review Action figure Dalam Action figure itu Terdapat Atau dalam SAF Itu ada beberapa pandua Nah Panduannya kurang lebih Seperti ini Jadi ini bisa kalian Cek juga ya Kalau sebenarnya Kita lihat sendiri Review dari ininya Dari panduannya ini Itu pakai bahasa Jepang Jadi Jadi kalau gue jujur aja Juga kurang bisa Bahasakan di Jepang Tapi Gak begitu sulit kok Untuk penjelasannya Bisa kalian cek aja Di bagian sini Atau misalnya Bagi kalian yang masih Kurang ngerti Untuk bagian Action figure ini Bagaimana cara Bongkar pasangnya Coba kalian minta bantuan Dari orang Lebih tua ya Atau orang dewasa ya Oke sekarang Kita lihat Keseluruhannya ya Ya Jadi Ini gue buka dulu Kita buka dulu ya Sabar Perlahan Oke Jadi Bisa dikatakan Ultraman Z Merupakan salah satu Serius Ultraman terbaik Di era Rewa ya Dan dia merupakan Ultraman kedua Generasi Rewa Oke Jadi ini dia Kita lihat Detailnya cakep Sumpah lo Detailnya cakep banget ya Jadi bisa kalian lihat Bentuk detailnya Dari sini Jadi ini Sama sekali Belum pernah tersentuh Kalau kalian ingin Membedakan yang namanya SHF yang sudah Pernah dibuka Atau yang belum terbuka Kalian bisa lihat Dari cek sini aja Ini masih murni dari pabrik ya Jadi masih ada plastiknya Jadi Ini kalau udah gue buka Berarti udah Original udah jadi punya gue ya Berarti dia tuh Tergolong sebagai BIB Dimana tuh Back in box ya Dan kalau MIB Kurang lebih Masih di dalam kotak Dan masih ada plastiknya ini Dan itu sama sekali Belum pernah disentuh Oke Sementara kalau BIB Dia sudah pernah Dicek doang Atau kotaknya sudah Agak ada segelnya lagi Oke Oke ntar kita buka dulu Bagian plastiknya ya Oke Oke Nah jadi Inilah kurang lebih detailnya Kita lihat dulu Di bagian kaki sendia Jadi gue baru tau juga nih Nah disini ada detail Seperti 2 silver gitu Warna silver atau warna biru nih Ya Di bagian sepatunya Dan di bagian sini Jelas banget Kalian bisa lihat Detailnya yang sangat luar biasa Dari Ultraman Z Alpha Edge ya Jadi ini masih baru Form pertama dari Ultraman Z Yaitu Alpha Edge Dan kita tunggu aja Kemungkinan besar Beta Smash Dan juga Gamma Future Mungkin bakalan keluar Yaitu SIM ya Gue juga gak tau kapan Kita tunggu aja Dan yang pastinya Mungkin dalam waktu dekat Itu nanti bakalan rilis Dari SAF Ultraman Torigear Sama Ultraman Zero yang Itu Zero Beyond Yang Yang warna emas ya Gue juga agak lupa namanya apa Oke Nah Jadi kita lihat Dari detail ini ya Dari detail itu Kalian bisa ganti juga Model tangannya Dengan dari model tangan Yang ada disini Ya jadi ini kita gak usah tukar Karena ini sama aja Dengan pada SAF Yang udah pernah gue review Model tangannya tuh Ada yang seperti ini Yang ini Dan juga yang ini ya Dan ditambah dengan tangan biasa ini Menjadi ya Totalnya ada 4 doang Oke Dan disini kita lihat juga Di boxnya sama sekali Tidak ada efek-efek tambahan Hanya ada Bantuan tangan Ada bentuk tangan Sama ganti warna Color timer aja Untuk Ultraman Z ini ya Oke Ya jadi bisa dikatakan Pasti kalian berkata Bang Kok bisa lebih mahal ya Bang Ultraman Z Ketimbang dari Ultraman Taiga Waktu itu Nah jadi sedikit gue jelaskan juga Memang gue jujur aja Belum sampai habis Nonton Ultraman Z Karena waktu itu gue berhenti Di tengah jalan Karena fokus konten lain ya Jadi Ultraman Z ini Mendapat predikat Rating terbaik Untuk di era rewa Jadi kalau dibandingin Waktu itu ada Ultraman Z Ada Kamen Rider Zero Dan ada Super Sentai Dan Ultraman Z sendiri Itu ada di peringkat pertama Sebagai series Tokusatsu Terbaik di era rewa kedua Oke Nah jadi kurang lebih Detail dari ini Bisa juga detailnya gue liat Sangat bagus banget ya Karena detailnya dominan Warna ke silver ya Hampir mirip seperti Ini Kalau kita liat sih Hampir mirip seperti Yang namanya Ultraman Netflix ya Kalau kalian tau ya detailnya Oke oke sorry Kalau agak getar ya Repot gue Nah jadi kurang lebih seperti ini ya Jadi kita liat dulu Oke Sangat-sangat bagus ya Kalau menurut gue Apalagi warnanya sangat mengkilap Warna silvernya gue suka banget ya Oke Ya jadi Buat yang gak tau juga Sebenernya Ultraman Z ini juga merupakan Ultraman Yang setelah orb ya Setelah orb Dan setelah jeet Yang memiliki mata Berwarna biru ya Jadi warna mata jeet itu Bukan warna kuning Atau warna putih Melainkan dia warnanya Warna biru Eh sorry Bukan Ultraman Jeet Tapi Ultraman Z Sorry ya Jadi bisa dikatakan Ultraman Z juga merupakan Salah satu series terbaik Di era rewa Dan gue juga sedikit Suka sih sama alur ceritanya Karena Gak ribet Dan itu juga Keren banget Apalagi sebagai Ultraman Z itu merupakan Murid dari Ultraman Zero juga ya Bisa dikatakan ya Karena kalau boleh jujur Ultraman Z sendiri Itu dibuat Karena ini juga sih Karena memperingati 10 tahun Ultraman Zero Jadi spesial Karena Zero itu merupakan Anak emas dari Suburaya Dan gue kemungkinan besar Kayaknya si Ultraman Z Kemungkinan besar Bakal jadi anak emas Suburaya next generation Apakah itu benar atau tidak Kita lihat saja Tergantung dari Suburaya Seperti apa ya guys ya Oke Oke kembali ke action figure ya Jadi action figure nya Kurang lebih Ini agak keras ya Di bagian bahu sini Itu agak keras banget Jadi dia kalau direnggangin gini Agak beresiko Nah mungkin bahu nya harus gini Jadi gue gak bisa Begitu banyak sampai kesini Karena takut Ya itulah guys Karena sensitif banget Kalau dari SIF ini oke Dan di bagian sini Juga sama keras ya Dan di bagian tangan Pokoknya itu agak keras Untuk ditarik gini Karena ada bahu nya Di sini oke Untuk kaki Kaki kayaknya bisa lentur Lentur kayak gini Nah untuk kakinya Dan kemudian Kanan kiri juga sama lentur ya Oke Nah jadi ini dia Dari Buatan China Nah kurang lebih oke Nah di sini ya Oke jadi ini aja ya Karena gak terlalu banyak Apa yang namanya Pernak-perni yang ada dari SIF Ultraman Z ini oke Nah sekarang gue akan putar kamera gue Dan kita akan lihat Keseluruhan review Dari SIF Ultraman Z ya oke Nah gue putar dulu kamera gue Stay tune oke Simak nanti kita akan lihat Sama-sama detail keseluruhan Dari Ultraman Z SIF ini oke Oke guys Oke guys So jadilah ini dia Detail keseluruhan Dari SIF Ultraman Z Alpha Edge ya Kita lihat sendiri Detailnya Warna silver Bener-bener Mengkilap banget Dan ini merupakan SIF Buatan Di tahun 2021 ya Jadi Kita lihat Dari bentuk detailnya Jadi sekarang SIF itu detailnya Udah lebih mirip banget Seperti detail Dari Ultraman Z Yang aslinya Yang Alpha Edge ya Jadi ini kurang lebih Seperti ini ya Detail keseluruhannya Oke ini gue coba Keseluruhannya Nah ini dia guys Ini dia Oke Dan sekarang kita lihat Bincel ke bawahnya lagi oke Dan kita geser lagi kemari Kurang lebih seperti inilah Detail dari keseluruhan Untuk Ultraman Z Alpha Edge oke Nah Buat kalian yang mungkin Minat dengan SIF Ultraman Z ini Ini sudah tersedia Di online shop Di online shop dimanapun Atau juga di Kalau misalnya Kalian beruntung Kalian tuh bisa dapatkan Di toko-toko action figure Yang ada di kota kalian Masing-masing Contoh kalau Toko action figure Yang menjual ini Itu ada di Multi Toys ya Kurang lebih ya Karena kalau di Tempat-tempat lain Itu agak jarang Intinya Di action figure Toko action figure Yang sangat khusus Untuk jual SIF ya oke So Jadi keseluruhannya Inilah dia Detail dari Ultraman Z Alpha Edge Oke guys So Jadi itulah dia Review keseluruhan Dari SIF Ultraman Z Alpha Edge Dan sedikit info Tadi gue lupa Kasih tau ke kalian Jadi di dalam kotaknya Gue ada menemukan Satu lembaran Seperti ini Jadi disini adalah SIF Figureout Present Ultra Art Special Website For SIF Figureout Ultraman Series Oke Jadi disini Kalian tuh Bakal menemukan Salah satu info Menarik ya Bahwasannya Action figure Dari SIF Ultraman Z Set yang di Renewal Atau yang Diperbarui lagi Itu bakalan Rilis kurang lebih Bulan ini Di tahun 2021 Lebih tepat Itu bulan Januari Dan harganya Kurang lebih Sekitar 5500 Yen Uang Yen Dari Jepang Kali Ini dah Itu tanpa pajak Kalian kalikan Sendiri dah 5500 Harganya tuh 5500 Jadi kalian kalikan Sendiri dah Satu Yen Kalau gak salah Sekitar 180 Rupiah Nah jadi Kurang lebih Itulah dia Tadi ya Gue bilang tadi Review keseluruhan Dari SIF Ultraman Z Alpha Edge Menurut gue Detail SIF Di tahun 2021 Semakin Wow Gue bilang sih Dan juga Kita mungkin aja Gue rasa Z bakal menjadi Salah satu Anak Mas Suburaya Next Generation Oke Nah kurang lebih Berikutnya nanti Kita akan Review action figure Lagi ya Jadi mungkin Tahun ini Gue bakal Banyakin Review action figure Lagi di channel ini Kurang lebih ya Jadi dulu kan Di channel lama Gue sempet pernah Buat banyak Beberapa Ultra Edge Yang sudah gue review Dan nanti Bakal gue review Ulang lagi Untuk kalian semua Yang mungkin Kepengen liat Review action figure Dari gue Oke So mungkin itu aja Untuk episode video Kali ini Thank you for watching Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Dan kalian subscribe channel gue Serta nyalakan juga loncengnya Terdapatkan informasi terbaru Seputar video-video yang gak palah Seru dibandingkan dengan Video-video yang sebelumnya Akhir kata sampai disini aja Apapun yang terjadi Terus berkarya Untuk mencapai impianmu Sampai disini aja guys Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye-bye Hoos Hoos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton